Hai Maret Rampung namanya iya Pak kita usahakan awal April bisa fungsin lagi orang awal Ngabur, nggak dulu ngabur ya Pak Tarep Pak, kamu enggak? Ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak Pak Pak, ini Pak, ini Pak, ini bisa ya? Pak, ini bisa Pak Pak, ini� Enggak tapi Terus Beb�ul Beb�ul Ini baru ngecar dah dari tadi mbak, sore tadi 1 meter jembatan pak 1 meter? Harus ada penimbunan ini Iya Mamping Ini akhir jembatannya di sini pak Yang ini Ini penimbunan Karena kita naik 1 meter kita timbun Jadi kok duduk? Iya Ini penimbunnya 20 cm jadi agak ini Penimbunnya pakai apa? Pakai granular pak Material batu sama abu batu pakai Iya Cuma di timbun tak Terus nanti dari sampai atas? Aspal Oh aspal Jadi cornya sampai di sini aja? Iya Cuma kita ada proteksi jending itu pak BPD kanan-kiri Target 5 hari lagi selesai itu pak Maret Rampung kenapa? Kita usahakan pak Kita usahakan pak Kita usahakan pak Tadi ada penambahan tenaga kerja 80 orang pak Ya Mas Rupukan gitu Tentang 40 Ya Mas Rupukan nggak tahu teknisnya Tentu umpamah pengalaman waktu Buka Agam buat yang Di mana itu? Monokerto Monokerto itu kan bagus mas Kita masih buat Apa itu namanya samping ini apa namanya? Dpt Dpt Wah kita habis itu Dpt pak Rasa dpt ini bareng Bareng dari ini Iya Makanya lebih cepat dulu gitu Kalau itu cepat lumayan mas Iya Pak, kita usahakan awal April bisa fungsi nol. Orang awal April, belum April. Kita upaya kan Pak. Nah, biasanya kan targetnya April pas saya kesini dulu, bisa diajukan nggak? Bisa Pak. Bisa ini kapan, tetap April ya udah. Jemingin nggak ada percepatan. Harap gue enggak percepatan agar kemacetannya orang ngeri. Jale tidak hanya sekedar macet ya. Tambah bodoh aja aku tadi. Sepanjang musrenbang ketemu para kiai tadi semua komplainnya di situ. Dengar dati. Iya. Sepanjang musrenbang, Lalu sekaratnya 5-1. Apapun, kuku-papun. Mmm, enggak apa. Mas ga ada lalu, udah lalu? Kau kembali? Waaah sini apa! Suhnya sini apa.. Mas ya udah lalu, kita lihat. Nanti ya, foto dulu. Apa itu? Kebanjiran ga ada? Kebanjiran! Hei? Mari banjir lah Pak. Tadi kita setelah musren bantri rembang, saya coba ikuti jalur yang macet ini. Rupanya, ya sekarang jam berhubungan 10, lebih 2, 3, relatif kan sudah lancar. Kalau yang dari arah rembang pati tadi ada pengecoran jalan, ya memang di sana pasti macet gitu kan. Nah, kalau ini bisa paralel kerjanya, ini selesai, itu sana juga selesai, kan bisa lebih cepat. Karena tadi waktu musren bantri juga kita tanya, ini jembatan sudah sampai mana? Nah, ternyata pengecoran tidak selesai, hingga ada pembatas yang kiri-kanan dan di ujung sana. Itu masih ada paburunan, yaitu ya, paburunan yang mesti ditimbun. Sekarang mereka sedang kerjakan, saya sih mendorong agar di bulan Maret ini bisa selesai. Bulan Maret ini bisa selesai, harapan kita kita bisa mengurai kemacetan ini. Jadi setelah musren bantri rembang juga, sasawan beberapa kiai, semua komplainnya itu seperti obles, tanpa harapan. Duh Pak, jalannya Pak, remok, duh Pak, macet Pak gitu. Makanya ini ya, kita mesti sering-sering tengok. Aku sudah tentu ya? Iya, 4 kali nanti selesai. Pak Kalian ini minggu, ngarap tak parah nih. Jadi maksud saya, mesti dicek terus. Saya sudah ditip ke Pak Biji Bupati, agak sering ditengokin. Progresnya seperti apa, agar ini bisa cepat selesai. Karena pengalaman waktu yang di depak itu bisa kok kita lakukan ini. Dan sudah ada penambahannya, Mas? Iya, penambahan tenaga. Penambahan tenaga, jadi sudah ada progres. Kemudian bisa kerja paralel, lebih sistematis, dan lebih cepat. Untuk percepatan ada penambahan tenaga kerja. Untuk saat ini penambahan tenaga kerja ada 45 orang total. Dulu 20 orang, sekarang jadi 45 orang total. Jadi ada tambahan sekitar 19-an ya? Agar pekerjaan bisa paralel antara di sini, deput di sini, sama timur, bisa berbarengan. Sekarang 85 persen. Target selesai awal April sebelum lebaran, ini sudah fungional. Tadi Pakku minta percepatan bahaya Maret. Kita upayakan. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Terima kasih telah menonton.